Perkenalkan, nama saya Femi Nogadini. Kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah teknik komunikasi asetektur. Pada saat itu, kami mendapatkan suatu benda artificial. Tetapi benda tersebut cuma boleh kita rasakan dengan indah perabah kita. Karena kita harus mendapatkan bagaimana esensi atau perasaan dari benda tersebut. Pada saat itu, saya merasakan suatu benda yang terdiri dari benda-benda kecil yang disatukan. Dan akhirnya membentuk suatu celah yang terpisah dari benda kecil satu dan benda yang lainnya. Pada saat itu, saya juga merasakan tekstur benda tersebut terbuat dari bahan kayu. Juga bentuk benda tersebut seperti oval, tetapi mempunyai sudut yang lancip di kedua ujungnya. Setelah itu, setelah saya merasakan semua hal tersebut, saya mengkomunikasikan yang membali perasaan saya tersebut melalui tugas seperti ini. Tugas ini saya buat secara bentuk dua dimensi. Saya membentuk seperti ini, karena beginilah bentuk yang saya merasakan pada saat saya merabah benda artificial tersebut. Di sini saya membuat suatu celah-celah, celah-celah yang terbentuk dari suatu benda-benda kecil yang disatukan. Karena saat saya merabah itu, saya merasakan bahwa benda tersebut adalah suatu dari benda-benda kecil yang disatukan. Nah, pada saat itu saya membuat ini, disini dari benda-benda kecil yang disatukan dari bentuk suatu bentuk seperti ini. Dan menghasilkan suatu celah-celah kosong seperti ini. Saya membuatnya dengan dilapisi solatip. Karena pada saat itu, tekstur yang saya merasakan adalah bikin dan sepertinya itu mencilat. Jadi saya mengungkus karton ini dengan solatip, sehingga saya bisa mengkomunikasikan perasaan yang saya tangkap saat merabah benda tersebut. Saya memberikan dua celah, eh, saya memberikan dua sudut tajam seperti ini, karena bentuk dari benda tersebut seperti ini. Kemudian, setelah saya boleh melihat benda tersebut, ternyata benda tersebut adalah, adalah benda ini. Benda ini adalah benda mainan kayu anak-anak yang terdiri dari kayu-kayu kecil yang disatukan dan terdapat celah-celah kosong seperti ini. Demikian pesan-pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.